Tanggal 8 Januari merupakan Hari Perempuan Internasional, di mana seharusnya perempuan mendapat kasih sayang dan perlindungan dari suaminya. Namun malah sebaliknya kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi tercatat sudah menerima enam aduan dari masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada istri, baik berupa tindak kekerasan dari segi fisik maupun mental, seperti penganiayaan, penelantaran, dan perselingkuhan. Saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat telah memediasi sebanyak tiga kasus yang telah memberikan pengaduan secara tertulis, dan sisanya berhasil masuk persidangan karena keduanya tidak mau berdamai. Dari awal 2018 sampai dengan sekarang ada enam kasus. Untuk kasus mediasi kami sudah laksanakan enam kasus, tapi yang proses sampai ke pengadilan ada tiga kasus.